Dahulu kala, ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus ditanami padi. Tempat itu bernama desa jirah yang masih termasuk di dalam wilayah kerajaan Daha. Tepat di ujung desa, ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain. Pondok tua itu dikelilingi hutan jati sehingga membuatnya begitu gelap walaupun di siang hari. Terima kasih telah menonton! Tinggallah seorang janda dan anak gadisnya. Mereka adalah Kirangda yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon arah dan Ratna Manggali sang anak. Wajah sinis Kirangda membuat penduduk sekitar enggan untuk bertandang di pondoknya. Nah, cepat kemari! Di mana sesajen yang kemarin sore aku ramu? Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan. Wajah! Kau memang anak baik. Tak sia-sia aku mempunyai anak sepertimu. Tapi sayang nasibu belum mujur, nak. Sifat ibu dan anak itu berbeda jauh. Ratna Manggali memiliki sifat ramah dan lemah lembur. Namun banyak laki-laki tak berani mendekatinya. Karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada setiap orang. Semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Kirangda mencari kesaktian dengan menyembah Dewi Durga, sang Dewi kesesatan, untuk membalas dendam. Meskipun dia tak tahu, harus dilampiaskan kepada siapa karena pembunuh suaminya tak pernah terlacak. Dendam kesumat ibunya membuat Ratna Manggali menanggung derita. Dia menjadi terasing. Saat perasaan ibunya sedang baik, dia mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Ratna Manggali tak tega jika ibunya bersedih memikirkan tentangnya. Dia menghibur ibunya dengan kata-kata manis, seolah Ratna Manggali tidak menderita dengan keadaannya. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Imade Widyasta. Dia penganut ilmu dari aliran yang sama dengan Kirangda dan ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, dia mencegat Ratna Manggali ketika pulang dari sungai. Wahai gadis Ayu, dimana rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku. Em, rumah itu ada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana. Dengan malu-malu, Ratna Manggali berjalan di belakang Widyasta. Tetapi pemuda itu beberapa kali mensejajarkan jalannya. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya. Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu. Buyarlah semedi Kirangda Dengan kening berkerut, Kirangda keluar. Ketika melihat Widyasta, pemuda sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu. Hmm, inilah calon menantuku. Hahaha. Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Kirangda. Eh, Dewi Durga menyampaikan simet ini untuk Nyai. Widyasta menyerahkan benda berbentuk segi panjang yang dibungkus kain putih. Kirangda langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dari ujung rambut sampai kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab. Hahaha. Sungguh beruntung diriku bisa mendapatkan gadis cantik Ratna Manggali. Hahaha. Akhirnya, impianku akan segera terwujud. Hahaha. Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu. Lantaran mereka tahu sifat asli Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain. Wah, kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu. Harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan pernikahan mereka. Mereka ingin Ratna Manggali mendapat suami seorang pemuda baik-baik, bukan dari aliran sesat. Ayo panggil teman-teman. Kita tunggu Widyasta di pasar. Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum Arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis. Awalnya gadis tersebut tak begitu menghiraukannya. Akan tetapi, sikap Widyasta semakin keterlaluan kepada gadis tersebut. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sedang dilanda amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapal. Dengan sisa tenaganya, Widyasta melawan dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Mendengar hal itu, salah satu pemuda maju bersiap melawannya. Widyasta kemudian memasang kuda-kuda ilmu setan. Tangannya mengeluarkan api, matanya merah membara, serta jari gaki dan tangannya keluar kuku yang sangat panjang. Dengan sekali sentak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Melihat temannya yang tak berdaya terkapar di tanah, gerombolan pemuda itu pun marah. Mereka menyerang Widyasta bersama-sama. Meskipun berilmu tinggi, Widyasta tak berdaya jika harus melawan orang banyak. Akhirnya, dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. para pemuda membawa badan Widyasta untuk dibuang keluar desa agar tak ada lagi manusia iblis di desa jirah. Beberapa hari kemudian, berita perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Dia menggeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari jirah. calon mantuku tewas. Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang. Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga. Tabar, Bu. Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kambung ini kalau ibu marah. Tahanlah, Bu. Kirangda mulai membakar jiman. Berhenti, Ibu. Ibu. Perlahan-lahan tubuh manusia Kirangda berubah menjadi calon arang. Melihat wujud ibunya seperti raksasa, Ratna menggali ketakutan dan berlutut tak berdaya. Ibu. 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 Berhenti, Ibu. 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 calon arang yang murka terbang menuju ke pemukiman warga dan menebar wabah mematikan. Ibu. asap hitam menyelimuti seluruh penjuru desa hingga menyebar ke seluruh Daha. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa jirah terkena wabah. Hah? Kemarin desa itu aman-aman saja? Sawah-sawahnya juga akan panen dan rakyat dalam keadaan damai? Tidak mungkin. Prajurit itu menjelaskan bahwa wabah itu datang seperti halilintar dengan cepat menyerang desa jirah. Mendengar berita itu, Raja Airlangga bersama dengan beberapa prajurit pergi menuju jirah. Saat memasuki wilayah desa, sang prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi merunduk kering dan mati. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat nan gersang. sumur-sumur kering hewan ternak mati tanpa sebab serta penduduk terkena penyakit aneh bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber malapetaka yang terjadi. Salah satu warga menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda si calon arang. Raja Airlangga pun memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap sang Prabu Airlangga. Kirangda sangat terus mendungakkan wajahnya. Sebaliknya Ratna Manggali dia merasa malu dan terus menundukkan kepalanya. Kirangda mengapa kau berbuat kecil membuat rakyatku menderita. Ilmu hitam dapat saja kau miliki tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku. Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba Ratna Manggali jalan suaminya telah dihabisi dengan kecil oleh para pemuda desa. Apa benar yang dikatakan ibumu Ratna Manggali? Ampun Baginda cerita itu benar tetapi para pemuda tidaklah salah karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah. Kirangda kecewa mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika Widyasta adalah orang yang berperingai burung. dengan penuh emosi dipandangnya salah satu prajurit tiba-tiba seluruh tubuh prajurit itu memerah dan berguling di tanah hingga tewas. Dengan kasar Kirangda menyeret Ragnamanggali untuk diajak pulang sambil mengucap sumpah serapah meninggalkan tempat itu. Raja Erlangga akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu dikarenakan hanya saat tidur ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Saat tengah malam Raja pun mengutus dua orang terlatih untuk melaksanakan tugas itu. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan bersemedi di kamar suci. ketika dua orang utusan raja tersebut akan membuka pintu yang bersuci. Muncul Kirangda dengan wujud calon arang. Mereka berdua terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan satu gerakan yang sangat cepat calon arang dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar. Gemal suara calon arang terdengar memecah malah hingga sampai ke penjurung negeri. calon arang mengerahkan murid-muridnya untuk menebar teror kepada seluruh penduduk dahan. aku akan terus mengganggu keteterangan hidup kalian karena sudah menyiksaku sepanjang hidupku. Bahkan sebagian prajurit kerajaan ikut terkena sihir murid calon arang. rasakan pembalasanku. Esok paginya raja air langga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. kemudian raja memerintahkan prajurit untuk meminta bantuan kepada empu barada. Sesampainya dipadepokan bu barada prajurit utusan itu menyampaikan pesan raja dan bercerita tentang keadaan dahan saat ini. setelah mendengar perintah itu empu barada memikirkan cara untuk menghentikan rangda mantan muridnya yang sesat itu. Bahulah pergilah ke desa jirah hentikan amukan kirangda. Apakah saya mampu tuan guru? Dekati anak kirangda dia sangat menyayangi anak gadisnya itu menikallah dengannya selama ini para pemuda takut mendekati Ratna Manggali. Apa dengan cara ini wabah bisa dihentikan? Aku sangat yakin jika kau bisa menjadi menantu kirangda maka hatinya akan melunak sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu. Baik guru aku akan melaksanakannya. empu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai batas desa. Setelah perjalanan panjang ketika melewati sungai tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali. Permisi apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju jirah? Siapa kau? Kau bukan penduduk sini. Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu bertemuannya dengan Widiasta. Aku Bahula murid penita agung Empu Barada. Mendengar nama Empu Barada disebut oleh pemuda itu Ratna Manggali terkejut. Saya Ratna Manggali tempat ini bernama jirah. Saya tinggal diantarkannya Bahula menuju tempat yang dimaksud. Hari pun sudah sore ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda. tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua. Apa maumu anak muda? Saya Bahula murid Empu Barada. Wanita itu tercengang mendengar pemuda dihadapannya berkata sangat lembut dengan bahasa yang santun. akhirnya Empu Barada mengirim juga anak buahnya. Selamat datang di gubuk ini anakku. Bahula pun menyampaikan tujuannya datang ke jirah. Mendengar anaknya dilamar oleh murid gurunya dahulu, Kirangda sangat senang. Akhirnya datang juga jodoh anakku. betapa leganya dadaku ini. Kau memang seorang kesatria karena berani melamar anakku. Bahula membayangkan seperti apa rupa anak Kirangda jika ibunya saja seperti itu. Ratna Manggali kemarilah temui calon suamimu. Keluarlah Ratna Manggali dari belakang. Ini menandakan jika gadis cantik itu adalah calon istri Bahula. Bahagia hati Bahula ternyata gadis yang dia temui sebelumnya akan dinikahi. Selang beberapa hari pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali digelar. Kirangda sangat senang hingga melupakan dendamnya kepada penduduk Daha. Empu Barada akhirnya mendengar kabar pernikahan Bahula. Dia pun bermaksud datang ke jirah guna menengok muridnya. Selama diberjalanan menuju jirah, Empu Barada melihat pemandangan yang sangat miris. Pemandangan di desa jirah sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan pendeta itu masih melihat sisa-sisa keganasan Kirangda. Sampailah Mbu Barada di rumah Kirangda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Kedatangan Mbu Barada di keluarga itu membawa hikmah bagi Ratna Manggali karena Kirangda secara diam-diam mengikuti petuah yang disampaikan Mbu Barada. Dia sudah jarang ke kamar sucinya untuk mengucap mantra-mantra jahatnya. Ratna Manggali sebenarnya juga sering membucuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar. Untuk apa ibu masih melakukan hal seperti itu? Bukankah ibu sekarang sudah bahagia melihat aku sudah berumah tangga? Kirangda Kirangda hanya diam mendengar ucapan anaknya. Dia tetap berjalan menuju kamar suci. Wanita itu masih menyembah patung Dewi Durga namun tidak menyalakan api. Pada suatu malam saat Kirangda tertidur lelap. Dia bermimpi didatangi sosok calon arang. Makhluk itu marah kepada Kirangda karena dia sudah melupakan ajarannya. Keesokan harinya Kirangda jatuh sakit. Dia merasakan ajalnya semakin dekat. empu aku ingin menghilangkan dosaku. Apakah kau ingin bertobat? Aku ingin disucikan. Berkah hilah aku. Selama ini aku hidup di berbudak dendamku sendiri. Aku menyesal. Berbahagialah anakku. Ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menebusnya. Aku sangat bahagia. Akhirnya ibu mau kembali ke jalan yang benar. Di sebuah tanah lapang, empu Barada dan Kirangda melakukan ritual penyucian. Empu Barada duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi calon arang. Calon arang marah jika tubuh yang diuninya itu disucikan. Mbu Barada semakin giat membaca mantra. calon arang membakar tubuh empu Barada namun tidak mempan. Calon arang semakin marah. Dia melompat menjauh dan menyerang Mbu Barada bertubi-tubi dengan api dan petir. Serangan itu begitu gencar. serangan serangan calon arang tak membuat empu barada terluka sedikitpun. Tiba-tiba tubuh empu barada terbang mendekati calon arang. Melihat musuhnya maju calon arang semakin ganas menyerang. Akan tetapi semua serangan itu ditelan oleh sinar yang keluar dari tubuh sangku. tubuh calon arang terpental jauh diakini semakin bertambah sangar dan menyerang kembali. karena calon arang semakin ganas sang empu tak tinggal diam dengan ajian saktinya dia kembali membaca mantra. Sorot mata empu barada mengeluarkan api. Raksasa itu pun tak mampu menahan kekuatan sang empu calon arang pun akhirnya kalah dan hangus terbakar menjadi abu. Abu yang menumpuk itu pun diambil empu barada diletakkannya di sebuah kain putih. Kemudian dihidupkan sang kembali kirang 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 kembali kirang kirang tubuh kirang da pun kembali namun masih dalam keadaan pucat sama seperti sebelumnya kirang da meminta kepada sang empu untuk segera mengakhiri hidupnya mendengar permintaan besannya itu tubuh bubarada mengeluarkan cahaya cahaya itu terus melebar dan meraih tubuh kirangda yang sudah tidak berdaya proses penyucian pun telah selesai saat itu pula tubuh kirangda melemas dan jatuh ke tanah kirangda pun meninggal dengan tenang hilang sudah kutukan calon arang hujan turun membasahi tanah dahan wabah penyakit lenyap dan tanah kembali subur seperti sedia kalang sepeninggal sang ibu Ratna Manggali bersedih meskipun Ratna Manggali sadar bahwa ibunya berdosa besar tetapi dia tidak tega jika ibunya harus meninggal Bahula dan Empu Barada turut menghiburnya dengan memberitahukan bahwa sang ibu tewas dalam keadaan suci mendengar nasihat keduanya Ratna Manggali menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan bahagia bersama Bahula berdosa